Informasi pertama pemirsa, satu unit kendaraan roda 2 bertabrakan dengan dam truk di jalan lintas timur Sumatra. Dalam peristiwa tersebut, satu orang penumpang bermotor dinyatakan tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalan lintas timur Sumatra, Jambi menuju Pekanbaru, Riau. Tepatnya di desa Senaung, kejamatan Jambi luar kota, Kabupaten Mworo Jambi. Kecelakaan ini bermula saat satu unit mobil dam truk datang dari arah Jambi menuju Merlung. Namun tiba-tiba ada satu unit sepeda motor yang ingin menyeberang. Karena kondisi kedua kendaraan terlalu dekat, sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Dalam peristiwa ini, satu orang penumpang kendaraan roda 2 tewas setelah sempat dibawa ke RSUD Raden Matahir, Jambi. Sementara sang ayah yang merupakan supir, mengalami luka serius yang membuat korban tidak sadarkan diri di lokasi kejadian. Betul, ada hal ini ada kecelakaan yang menimbatkan orang bapak dan juga seorang anak, yang dimana sangat disayangkan sang anak ini sekarang tidak dapat diselamatkan. Peristiwanya di desa Senaung, di simpang dekat-dekat simpang Senaung, dimana disitu terdapat tikungan dan ada pintunya anggota sedang mendalami. Ini, namun dugaan awal ini sama-sama tidak melihat. Artinya karena dekat dengan tikungan, yang bersambutan ini tidak melihat kendaraan, dan kendaraan yang sedang menjauh juga tidak melihat ada yang menyeberang. Jadi, yang bersambutan akan berangkat ke arah Jambi. Sementara dari kendaraan yang di arah Jambi ini, ya sedang menjelang biasa, cuman karena di tikungan tidak saling, sebenarnya tidak melihat tiba-tiba itu di tikungan. Mungkin, yang bersambutan karena tidak melihat ada kendaraan, memutuskan itu menyeberang untuk ke arah Jambi, yang dimana harus memotong arus, memotong arus sendiri dan menjelang biasa. Di situlah kecepatan yang di kendaraan juga mungkin tidak mengakibatkan, tidak sempat untuk menggunakan kecepatannya, dan waktu seketika, dan akhirnya kecepatan ini. Yang meninggal ini anaknya berarti Pak? Anaknya ya, anak TS 58. Kapolres juga mengingatkan kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan saat melintasi di jalur lintas Timur Sumatera Jambi menuju Riau, terutama pada jalan Tanjakan dan Tikungan.